Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi di channel saya Faza Grocer Acer Kali ini kita tidak di toko kita sendiri Kita review toko ini mbak Tokonya mbak ini Mbak ini juga punya toko Jadi dari bapak saya Dari bapak saya, adik saya jualan Terus mbak saya yang di Surabaya jualan Yang di rumah juga jualan Terus yang ini yang satu lagi Dari mbaknya Eh dari kakaknya istri saya Itu juga jualan Modal awalnya Dulu Mau tau gak Atau cek video Atau cek tokonya dulu Kita cek Apa saja sih isinya Tokonya Untuk pemula Ini wajib nih Untuk pemula ya Untuk pemula Harus ada di toko Yaitu Kalau ini bagus nih Kalau toko saya soalnya gak jual Ini Nah LPG Terus Karena ini kebutuhan pokok setiap hari Untuk penduduk Ada telur Ada Ini sejenis Bunggon Gambang Bawang lombok Dan sebagainya Mie Mie nya mana Oh mie nya disini Ada mie Ada mie Mie disini Lengkap Yang paling laku Untuk disini Daerah pacitan Dan sekitarnya Adalah mie goreng Dan mie kuah yang ini Pecah ini Berarti ngereturnya ngaku Eh enggak Enggak pecah Aman Mie Terus Sampo 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 Banyak pengantin baru Kita sediakan sampo juga Ini Sampo Sampo ini wajib ada Di toko sembako Kopi Dan sabun Sabun Udah lengkap kok Soalnya Ini modalnya Lebih besar dari modal saya Awal dulu Awal jualan Ini modalnya Yaitu Bekisaran sekitar Tiga juta Kalau saya kan cuma Empat ratus ribu Ini sekaligus Toko Ini juga rumah Ini langsung rumah Jadi Usaha rumahan Usaha rumahan bisa Jadi Untuk teman-teman Yang ingin membuka Toko sembako Jangan takut Jangan takut Laku atau tidak Siapa pembelinya Sekitar saya Sudah banyak toko Dan sebagainya Enggak usah takut Kalau kita jualan Kalau kita niat Kita jualan Pasti ada nih Pasti ada Pembeli itu Datangnya dari Yang Maha Kuasa Yang mendatangkan pembeli Yang mendatangkan pembeli ke kita Itu adalah Allah Jangan gitu loh Maksudnya Saya kok ceramah Enggak Gini loh maksud saya Setiap kita jualan Pasti ada pembelinya Gitu loh Pasti Sudah pasti Kenapa bisa pasti Faktanya Saya itu punya barang Satu item Dua item Barang itu Luam Enggak laku Tapi Lama-lama juga laku Gitu loh Jadi Setiap kita jualan Pasti ada Pembelinya Dan Yang terpenting Untuk yang didesain Ini Ini Rokok Ini Rokok Rokok Sedikit-sedikit Harus kasih Tapi kalau Untuk memula Sedikit saja Soalnya modalnya Rokok itu besar Dan keuntungannya Sedikit Untuk Rokok Keuntungannya Sedikit Kalau kita jual Memil untung Banyak Itu Biasanya Kalah dengan Yang lain Kalau untungnya Sedikit Kalau untungnya Sedikit Cepat Lakunya Jadi gitu Walaupun sedikit Untungnya Tapi Harus ada di Tukuh sembako Walaupun Keberadanya Sedikit-sedikit Untuk yang Di sekitar saya Kalau berancar Rokok Minimal Kalau tiga piece Tiga bungkus Itu Sudah ada potongan Sudah ada potongan Kita sama Jualnya Seperti Satu slop Gitu loh Kalau satu bungkus Dua bungkus Sama aja Ecer Tapi kalau Tiga bungkus Ke atas Itu sudah Harganya Grosser Kalau di tempat saya Dan jajanan Anak-anak Jajanan anak-anak Ini Juga harus ada Soalnya Di sekitar saya Di sekitar kita Itu pasti ada Anak-anak Jadi jajanan Anak-anak Ini ada Tapi kalau Punya anak kecil Yang enggak masalah Tetap aja jualan Enggak apa-apa Anak-anak Kalau makan Kalau kita Yang penting Kita bisa mengerim Enggak apa-apa Ini sudah Ada ke lengkap Barangnya Soalnya ada Lama Walaupun cuma Segini Tapi ini Kalau dijadikan Kalau di uangkan Ini banyak kok Dari modal awal Tiga juta Sekarang Sudah Mekar Sudah banyak Dan rata-rata Untuk pedagang Ini rata-rata Bukan saya Rata-rata Pedagang Biasanya Demen Nyimpen Barang Daripada Nyimpen Uang Kalau barang Disimpen Itu pasti Jadinya Untung Tapi kalau Nyimpen Uang kan sama aja Nggak ada Nggak ada Perkembangannya Kalau nyimpen Barang Seperti ini Dini Dini Diniati Jualan Itu kan Untung Dapatnya Untung Kalau sudah Jadi duit Untung Tip Pemula Jadi Untuk membuka toko Sembako Jangan ragu Jangan canggung Ini usaha rumah Ini usaha rumah Ini di rumah Ini rumah Yang dijadikan toko Sekian video Dari saya Semoga video ini bermanfaat Tetap semangat Tetap jualan Dan Jangan lupa subscribe Dan aktifkan loncengnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Komen juga ya Ini biar kelihatan Kalau ini toko Ini dikasih ini loh Dikasih Panel Di depan Apa Gitu Untuk yang di dekat saya Silahkan minta Untuk yang pasang Untuk pasang di depan Yang di depan sini Untuk Untuk yang ada di dekat saya Di sekitar saya Silahkan Kalau ke toko minta Bisa Saya ada Untuk yang belum punya Banner-banner Seperti itu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.